SPT Tahunan Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau-atau pembayaran pajak. Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai memiliki nomor pokok wajib pajak NPPWP, sehingga berkewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak penghasilan PPH. Lapor SPT Tahunan Pajak harus dilakukan sebelum batas waktunya berakhir. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi. Lantas, kapan batas waktu untuk lapor pajak SPT Tahunan? Dilansir dari laman resmi Ditjen Pajak. Ada perbedaan batas waktu untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Batas waktu lapor SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak warisan belum terbagi, adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau pada 31 Maret setiap tahunnya. Sedangkan batas waktu lapor SPT Tahunan wajib pajak badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, atau pada 30 April setiap tahunnya. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dilansir dari kompas.com 26 Februari 2023. Berikut sanksi jika telat lapor SPT Tahunan berdasarkan aturan dalam Pasal 7 Ayat 1 Buka UP. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan dalam bentuk denda. Besaran denda tersebut adalah RP100, 0 bagi wajib pajak orang pribadi, dan RP10, 0 bagi wajib pajak badan yang tidak melapor SPT Tahunan.